Intro Apa kabar guys? Selamat datang di channel Refsuto Mix Random Pastinya semua baik saja kan? Kali ini kita akan membahas drama bertema sekolah dan kenakalan remaja Siapa sih yang gak pernah nakal waktu di sekolah? Pasti semua pernah ngalamin kan? Seperti kalau telat ke sekolah, manjat pagar sekolah Atau boleh sekolah lalu pergi ke rental PS Seperti saja Terus nyontek di kelas Hmm, kecuali kalau yang rajin sih Sepertinya gak ada masalah waktu di sekolah Guys, kira-kira dulu kalian tipe anak sekolah yang gimana ya? Oke guys, kali ini kita akan membahas drama Cina High School Big Bang Ini dramanya gak kayak SMA Oya ya Yang ada di Highline Low Atau SMA-nya Genji guys Yang isinya tawurana dia Gak sebrutal itu guys Mungkin lebih mirip ke drama Great Teacher Onizuka Hammer Session Atau lebih ke Goku Sen Itu guru cewek yang mengejar di SMA Lelaki guys Serial Jepang yang seru juga Hmm, itu juga patut dihitungkan ya Drama Cina ini bertema sekolah, romance komedi, dan seru Karena membuat kamu bernostalgia waktu di sekolah Cocok untuk kamu yang lagi di rumah aja Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe channel Rapsuto Mix Random Untuk kemajuan channel ini Terus like videonya ya Dan kasih komentar Kita merekomendasikan drama ini Karena lucu sekali guys Seorang guru baru wanita Yang menghadapi murid-muridnya Dengan cara yang tidak biasa Drama sebanyak 15 episode ini Sudah tayang tanggal 2 April 2020 Di Suho TV Di sini kita akan mereview episode 1 Dan pengenalan karakternya guys Guru wanita yang bernama Momo Diperankan oleh Chen Yi Shin Adegan pertama yang lucu adalah Waktu preman-preman yang lagi Memalak anak sekolahan guys Nah di sini Kukira si Momo itu datang Akan bantuin si anak-anak sekolahan guys Tapi ternyata Preman-preman ini Teman-temannya si Momo guys Momo sengaja mengambil HP anak-anak sekolah itu Karena hari pertama sekolah Mereka sudah bolos Dan malah main game mobile Tapi Momo lupa juga Kalau hari ini dia masuk pertama Jadi guru di sekolah Shinji Teman-temannya si Momo Salah ngambil jas alam mater SMA Bukan jas guru guys Jadi kacau sekali Ada yang lucu lagi Saat si Wu Wen muncul Wu Wen diperankan oleh Lu Dong Su Waktu teman-temannya yang preman-preman itu Memakaikan jas ke Momo Wu Wen menyangka Momo diganggu oleh preman-preman itu guys Wu Wen datang dengan sepedanya Mau nolongin si Momo Dan langsung Momo mengajak Wu Wen kabur Kabur Tapi surat rekomendasi milik Momo jatuh Dan ditemukan teman-temannya yang preman itu Nah lalu Mereka ngejar Momo dan Wu Wen guys Hahaha Sesampainya di sekolah Shinji Ternyata sudah terlambat ke sekolah guys Dan terlihat guru ji sedang memarahi siswa-siswi yang terlambat sekolah Lalu Wu Wen mengajak Momo ke belakang sekolah Mau loncat pagar Tapi diketahui oleh guru ji Akhirnya kena marah semua Guru ji menganggap Momo itu murid Karena alam maternya Ikut dimarahi juga guys Momo, Wu Wen dan tiga orang yang dibalak Momo juga disitu Yang nonton drama ini pasti ketawa guys Disitu Wu Wen berhasil berkelit dengan alasan sakit perut Momo ingin ikutan sakit perut Lucu sekali Teman-temannya si Momo datang nyerahin surat rekomendasinya Momo Di ruangan kepala sekolah Guru ji dan Momo bertengkar Karena preman-preman itu temannya si Momo Karena teman-temannya dihina Momo memutuskan untuk pergi Tapi waktu keluar Dia berpapasan dengan cinta pertamanya Tapi waktu keluar Dia berpapasan dengan cinta pertamanya Feng Bai Yang diperankan oleh Maang Feng Bai adalah dokter dan anggota komite manajemen sekolah Shinji Karena ketemu dengan Feng Bai Momo semakin bertekad untuk menjadi guru Akhirnya dia menjadi wali kelas Dan guru matematika di kelas 11 Tapi ada syaratnya Tidak boleh ada murid yang melanggar peraturan Dan sampai dikeluarkan dari sekolah Kalau ada yang seperti itu Momo harus mengundurkan diri Wah begawat bener guys Kelasnya Momo adalah kelas anak paling-paling-paling bermasalah di sekolah Suatu ketika Wu Wen menghack internet sekolah Tapi tapnya menghilang Terjatuh saat dia melempar pas Mau menempat pagar Dia mencarinya dan ketemu dengan Momo Tapnya ketemu dan tidak sengaja kepencet Membuat alarm sekolah berbunyi Kekocohan terjadi di seluruh sekolah Wu Wen panik dan ingin menghapus programnya Tapi tidak bisa Bagaimana cerita selanjutnya guys? Di akhir episode 1 Wu Wen baru mengetahui Kalo Momo adalah guru baru yang dibicarakan itu Seru banget ceritanya guys Dan kocak abis Karakter pemain Chen Yixin sebagai Momo Dia seorang bibit tua berusia 28 tahun Tetapi berwajah 16 tahun Dia memiliki sosok mungil kurang dari 1,5 meter Dan berfikir bahwa dia adalah gadis muda dengan keperbadian yang enerjik, kelamboyan dan berjiwa bebas Waktu dia sekolah dulu dia hanya menjadi masalah bagi gurunya dan tidak suka belajar Jadi dia benar-benar berpengalaman untuk menghadapi trik-trik yang dilakukan kenakalan remaja saat ini Lu Dong Hyo sebagai Wu Wen Dia tampan tetapi berlidah tajam, suka menghina dan mengkritik pedas Dia sombong, bersikap dingin dan dia memiliki akhiu yang sangat tinggi Tetapi hanya digunakan untuk menghadapi gurunya Dia adalah siswa yang paling menyusahkan dalam sejarah sekolah Di episode 4, Wu Wen terkejut lagi Karena Momo adalah saudari perempuannya Wu Wen jadi sangat membenci Momo Song Yi Xiong sebagai He Bai Dia seorang yang berkarakter tangguh, tidak mudah menyerah, dewasa dan tidak banyak bicara di kelas Tetapi dia memiliki ide cemerlang, penuh rencana, selalu mendominasi, tahu yang diinginkan dan berpegang teguh pada cita-citanya Ma Ang sebagai Feng Bai Dia adalah dokter sekolah dan penasehat pendidikan moral SMA Xing Ji Dan hal yang dirahasiakannya dari Momo, dia adalah anggota komite manajemen sekolah Senyum dan tawanya membuat orang lain merasa senang Dia populer di kalangan siswi perempuan dan bahkan ada klub dukungan Feng Bai guys Sen Jiaki sebagai Xia Zining Dia memiliki fisik tinggi dan cantik, seorang siswa yang berprestasi dengan nilai bagus di tingkat kota Di mata orang lain, Xia Zining adalah seorang wanita muda yang tidak memperdulikan sekitarnya Tetapi sebenarnya dia seorang yang sederhana, lucu dan kadang-kadang bodoh Shen La Hiao sebagai Wei Wei Dia hebat dalam game, tapi sering membolos dan sudah mendapat dua sangsi dari sekolah Jadi, dia hanya bermain mobile game di kelas Zhang Guan Sen sebagai Zhang Chen Dia memiliki fisik yang tinggi dan mendapat julukan si tinggi Hebat dalam olahraga terutama basket, tapi memiliki temperamental yang tinggi juga Jumlah dia berkelahi lebih banyak dibandingkan jumlah perlombaan yang dia ikuti Sun He Xi sebagai Luo Ming Hwan Dia adalah orang yang tergila-gila terhadap karu Dia profesional, membantu mengerjakan PR asalkan dibayar Juga disebut si tangan cepat di seluruh sekolah Shuo Langme He sebagai Li Fei Memiliki fisik tinggi dan cantik, seperti berusia dewasa tidak cocok kalau dibilang anak sekolah Karena dia suka make up dan menikmati kejutan dari orang lain Berkarakter berani, tegas dan membenci seorang pembohong Tidak pernah membiarkan dirinya menyerah, membela orang yang lemah Dan memiliki keinginan alami untuk melindungi yang lemah Tapi memiliki emosi yang kacau Saat dia marah, orang yang tidak berkaitan dengan masalah juga kena imbas Kita akan selalu merekomendasikan drama-drama terbaik yang cocok untuk kamu yang ada di rumah saja So, jangan lupa guys Subscribe dan support terus Channel Revsuto Mix Radio Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!